Perlukah gua ngomong lagi seberapa indahnya monitor ini? Ini monitor tersinting yang pernah gua review. Dan dia pake namanya touch. Touch apa nih? Wah! Selamat datang di GTD, saya yang paling canggih di 2021. Hari ini hari yang gua nanti-nantikan untuk datang dan udah telat sebulan. Karena harusnya datang di bulan lalu. Tapi ini bulan Agustus dan baru datang hari ini. Langsung aja kita unboxing monitor yang gua nanti-nantikan. Huawei. Dalam. Sini ya? Ini Huawei 24 inch. Gua order sama subscriber. Dan satu lagi yang gua nanti-nantikan udah lama. Dan ini yang paling perfect sih. Matte View yang gila banget. Dan gua sudah berusaha untuk tidak spoilerin reaction ini. Karena gua apapun yang ada di YouTube gitu ya. Kan ini udah di review sama orang luas. Gua nggak nonton sama sekali karena gua mau tau sendiri dan gua pengen reaction sendiri monitor terbaik ini. Menurut gua. Dilihat dari speknya ini monitor terbaik. Gila sih. Tuh pasaran Indonesia ya. Ini the best. Belum masuk ke matte view. Gua mau unboxing sebentar 24 inch-nya. Yang nggak terlalu menarik gimana. Huawei bikin ini juga. Di posisi sekarang 24 inch lagi gila di posisi sekarang 24 inch lagi gila harganya. Jadi ya. Tapi gua nggak tau ya. Bagaimana Huawei approach the game 24 inch. Karena Xiaomi udah bikin clean. Apakah brand China salah satu ini bisa bikin lebih per. Unboxingnya ngeenak. Di sini dia kasih kita kabel HDMI biasa. Adapter. Adapter biasa lah ya. Cuma dia kayak gabungin gitu kayak charger handphone. Sama kayak Xiaomi. Oke. Dia ngambil kaki yang bentuknya kotak, berat, dan besi total. Semuanya besi maksudku. Oh nggak. Nggak semuanya besi deh. Besi yang dipoles kayak plastikan gitu juga. Cuma adek, berat. Bawanya satu baut biasa aja. Ganggu banget. Kakinya. Kakinya. Ini digambar sih gua belum nonton ya. Eh belum liat deh foto-fotonya. Cuma clean aja gitu. Lingkaran gini doang. Dibikinnya emang. Brand-brand China yang baru masuk ini bikinnya tuh niat. Pake otak. Nice banget. Bial quality-nya adek. Nggak ada yang bisa gua tatak lah. Oke. Singkirkan. Wah. Kok gua udah ngerasain clean-nya ya? Oke. Huawei. Ada Vesa. Tapi portnya ke arah belakang. Bukan favorite gua. Dan dia nggak ada lubang pembuangan panas. Di spek standar 24 inch. Gak ada masalah. Bentuknya kayak gini doang. Depannya. Bezels biasa. Dengan logo Huawei. Di bagian bawah. Kita taruh. Mana-mana. Oh iya. Dan disini gua nggak terobas. Terlalu banyak ya 24 inch. Karena. Nanti gua bikin video sendiri aja pas review. Tapi kalian liat aja di meja. Keliatannya kayak gimana. Oh iya. Ada tombol di bagian bawah. Yang. Kerasa mewahnya. Feelnya kayak Xiaomi sih. Video ini spotlightnya. Ini. Ini spotlightnya. Tolong singkirkan dulu. Seberapa niat Huawei. Karena. Gua liat unboxnya sekilas-sekilas. Dan gua agak-agak lupa ya. Untuk monitor ini. Tapi. Harusnya the best. Oke. Dia kasih. Apa ini? Ini. Ini. Udah kasih kotak. Rapi banget. Manual book. Manual book nggak jelas. Singkirkan. Ini apa ya. Idih. Clean banget. Ini plastik yang kayak gini. Kenapa nggak dikasih sama brand-brand. Korea gitu. Kayak LG Samsung gitu ya. Yang clean begini tuh. Uff. Kotaknya rapi banget. USB-C to Type-C. Dibikinnya rapi banget. Dibungkus pake beginian gitu. Nice. Nah ini. Ini keren banget. Baru kali ini. Gua nge-review monitor. Yang power brick-nya. Pake USB-C. Dan ini clean banget. Gua pengen buang dulu nih. Bungkusan plastik-plastikan ini. Clean banget. Berapa watt dia? 6x26. 6Ax20V. Berarti 120W maksimumnya. Dan ini monitor super gila. Karena spesifikasinya gila. Butuh sampe 120W. Untuk memaksimalkan kualitasnya. Berikutnya pastinya dia kasih kita DP. 2 mini DP. Itu dia kasih clean banget. Dia ada mini DP dan DP. Monitor ini gak ada port. Display port full. Dia ada mini display port. Dan kalau kalian nanya kenapa. Keliatannya Huawei ini mau membuat monitor ini tuh. Buat orang-orang yang pake Macbook. Karena pertama. Thunderbolt 2 itu mini display port. Portnya. Dan Thunderbolt 3 USB-C. Jadi dia ada port mini display port. Bukan display port full. Ini gue sempet banget nih. Bongkar dari atas. Oke. Ini gue udah merasakan kegilaan dan keniatan dari Huawei ya. Keliatannya sih ini monitor kagak ada face-nya. Karena dia bungkus semuanya langsung sama kakinya. Tapi ini udah niat banget sih. Kita liat pertama ya dari panelnya. Nah lo bisa liat ya ada logo kayak gini kan. Nanti gue jelasin nih. Ini untuk ngatur OSD-nya aja dia niat banget. Ini sih gila sih. Ini gila men. Ini gila. Dibungkusnya rapi banget men. Dia kayak kasih lo membungkus kain gitu lah. Ini bahkan lebih mewah daripada bungkusan kain yang biasa ada di monitor-monitor kelas atas. Kayak Dell gitu-gitu. Atau kain-kain kayak bertekstur gitu. Niat banget sih ini sumpah. Ini ngurusin ininya kok. Oh iya. Ini ngurusin. Buat ini. Head adjustment-nya gak gerak. Uduh. Cier. Satu lagi dimana bungkusannya. Ada obat. Liat, 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 liat. Perlukah gue ngomong lagi seberapa indahnya monitor ini? Perlukah? Eh ini kok gak mulus-mulus banget ya? Masih agak kerasa sedikit keset sih. Cuma mantep aja gitu. Dibungkus semuanya rapi. Oh gak ada VESA. Langsung kita ketahuan dia gak ada VESA. Iya lah ya. Port ada di sini. Kalian bisa lihat ini USB-C. Untuk power delivery-nya. Habis itu dia mini display port. Yang ada di Thunderbolt 2. Di Mac-Mac sebelum Mac sekarang gitu. Terus dia kasih kita HDMI. Port berikutnya langsung ada di sebelah kiri. Dua USB. USB-C untuk laptop-laptop USB-C. Audio out. Dan ini kemungkinan besar power-nya. Dan lu liat ketipisannya, men. Se-iPad doang kali ini. Aku gak bawa iPad gue. Ini gila. Berapa milih sih? Ini monitor terindah yang pernah ada di channel ini. Satu senti. Satu senti kurang. 0,9 kali. Dan gak berhenti di sana. Gak berhenti di sana. Panelnya boy. No bezel. Perfect. 94 persen. Body ratio-nya. Jadi ini bezel-nya tipis banget. Habis itu dia bukan 4K biasa. 4K plus. 3840. Kali 2560. 4K biasa tuh 2160. 2560. Iya kayaknya 2560. Atau 25 sekian. 2500 sekian. Langsung aja kita sandangin sama Mac kita. Bentar, bentar, bentar. Bentar, bentar, bentar. Ini bisa, bisa, bisa. Bisa swivel gak ya? Kayaknya gak bisa sih. Oh sayangnya dia gak bisa swivel. Dia cuma bisa. Dia bisa swivel gak sih? Ya jadi dia cuma bisa tilt. Yang super mulus tilt-nya. Luar biasa mulus. Kalian bisa liat. Luar biasa mulus ininya. Habis itu. Head adjustment. Keperfekan itu lu liat dari belakangnya. Lejir. Liat dari samping. Tipisnya lu liat dulu. Ini gua mau kasih tau ya guys. Ini monitor tersinting yang pernah gua review. Pertama lu liat seberapa. Ini cuma sebisanya gua untuk cleanin buat video ini. Tapi smart banget dipikirin sama Huawei. Kenapa smart? USB port dikasih disini. Jadi kalau lu mau colok HDD ini. Karena dia kasih dua disini. Gampang banget. Perfect banget. Kedua. Karena dia gak ada VESA. Dan dia kasih lu speaker disini. 5 x 2 watt. Kita denger sama-sama. Belum maksimal ini guys. Ini belum maksimal. Tapi udah-udah kerasa nih. Macbook udah langsung dibanting. Ini speaker-nya kedengeran gitu. Macbook speaker-nya langsung kebanting. Oh, tadi gua tutup juga sih. Tapi udah ampas banget sih. Ini perfect banget. Dan, dan lagi. Ngatur OSD-nya gak pake tombol. Jadi, tombol power kan ada disini nih. Kalau liat nih. Yang tadi gua show ke kalian ya. Tombol power ada disini. Di atasnya juga masih ada audio jack. Untuk kita colokin headphone kesukaan kalian. Itu apa. Dan, dia pake namanya touch. Touch apa nih? Wah! Oke, ini gua udah ubah ke bahasa Inggris. Dan, tadi gua pelajarin dulu sedikit untuk OSD-nya. Jadi, ketika lu masuk OSD. Lu kayak sentuh sekali aja. Cetet. Dia masuk OSD-nya. Nah, disini kan lu bisa. Main-mainin apa nih? Brightness misalkan. Nah, lu atur aja nih. Seberapa bagusnya brightness. Habis itu tap 2 kali. Kita bisa kemana-mana. Setting. Ada color gamut juga. Di CIP3. SRGB 100%. Native. Gue lebih suka native sih biasanya. Ada air comfort juga. Ya, kayak. I care-I care gitu ya. Dari satu hal ini aja nih guys ya. Gue ngebayangin dia tuh udah kayak batosan. Udah kayak Kenshin ya. Dia membantai semua untuk hitam itu. Ini mampus tuh semua gitu. Dengan kualitas kayak gini gitu. Brand lain gak ada yang bisa lawan men. Dan dia harganya 3899 itu kalau di Chinanya. Berarti kalau gue hitung RMB-nya itu sekitar 8,5 juta lah. 8,5 jutaan masuk ke Indonesia. Gue gak tau Huawei Indonesia mau jual berapa. Cuma kalau kita bandingin harga di China dengan di Indonesia. Sayangannya cuma ada Dell U2720Q. Dimana dia cuma 4K biasa. Dan disini 4K plus. Yang tadi gue udah bilang. 3 banding 2. Dengan speaker yang gila. Dengan accessive touch. Ya apapun yang ini disebutnya. Kesempurnaan ini yang gue gak bisa bilang. Ini apalagi nih. Gue gak ngerti nih. Ini perfect banget sih. Sekalipun ini dijual 9 juta atau 10 juta gitu. Dan harus keluar 1,5 juta dibandingin Dell. Gue yakin orang yang udah rela mau keluarin 8 jutaan sebuah monitor. Gue yakin dia akan jauh untuk dapetin keperfekan yang ada di monitor ini. Dengan hanya bayar 1,5 juta tambahan. Dan juga dia ngeklaim panel dia dia 98% di CIP. Yang dimana kalau gue liat ini, ini terlalu gue rasa sih iya. Tapi nanti kita tes. Pake data kalian ini terlalu sinting. Ketika lo udah rasain kenikmatan. Ini gue belum pake sehari aja. Gue udah bisa membayangkan kenikmatan monitornya. Dan ketika lo pake ini. Lo susah untuk melihat monitor lain. Bagus. Karena monitor lain akan jadi sampah. Kalau liat kualitas kayak gini. Gak masalah akal. Huawei gila sih. Huawei memang. Ya masuk akal sih. Buat gue sih masuk akal ya. Sebuah brand mau masuk ke segmen baru. Jor-joran kayak gini. Dan memang amazing banget. Di harga 8,5-9 jutaan lah. Gitu lah. Dan gue gak tau ya Huawei Indonesia mau masuk berapa. Tapi kalau dia masuk di 9 juta aja. Seperti tadi gue bilang. Ini monitor paling worth it. Di harga 9 juta yang dengan kualitas sinting ini. Apalagi 4K di Indonesia. Kecil banget. Brand yang main. Cuma ada Dell. LG. LG garansi setahun. Gue kurang bisa rekomen. Karena lo sebagai konten kreatif. Lo males kan. Mikirin masalah garansi. Apalagi lo setahun. Lo masih beli monitor baru. Dia bisa kasih garansi 3 tahun. Misalnya Huawei. Gila. Dia bisa leading dalam hal ini. Dan di video berikutnya. Gue mau unboxingnya 34 inch. Kebetulan barangnya belum dateng. Mungkin besok kali gue review. Karena telat datengnya. Tapi gue bahagia banget. Dengan monitor super sinting ini. Dan gue gak sabar untuk pake. Seharian sih. The best. Thank you guys yang udah nonton. Pastiin. Nantiin reviewnya. Subscribe. Supaya gak ketinggalan. Review monitor ini. Dan kita. Buktiin. Apakah benar klaimnya dia. Di JD.com. 98% DCI-P3. Dan Delta E. Di bawah 1. Eh di bawah 2. Lebih kecil daripada 2. Average Delta E nya. Walaupun warnanya gak akurat aja. Gue tetep beli sih. Ini terasa inti. Thank you. Sampai jumpa. Well done. Dan tap jam. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax